Intro Masih bersama saya Valentin Sepudi Kompas Sorong Saudara salah satu tempat wisata pemandian Dengan derasnya air yang begitu penuh tantangan Bisa Anda mencobanya Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat potensi wisata air Yang biasa disebut warga Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Yang dikenal dengan sebutan Kali Kohoin Pantak Kapal Dan berikut ini liputannya Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Yang dijuluki seribu satu sungai ini memiliki potensi wisata Pemandian yang cukup penajubkan Yang biasanya disebut warga Teminabuan, Kali Pantak Kapal Nah, untuk sampai di Kali tersebut Anda harus berjalan kurang lebih 200 meter Tempatnya di Kampung Satin, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Untuk akses jalan menuju ke tempat wisata Kali Pantak Kapal Untuk mencari tempat wisata Kali Pantak Kapal Di sebuah rumah tanpa penghuni Ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain Kami pun mengampiri mereka Untuk bertanya lokasi tempat pemandian Kali Pantak Kapal Anak-anak ini pun dengan senang hati Mengantarkan kami menuju ke lokasi Kali Kohoin Pantak Kapal Dari kejauhan derasnya air mulai terdengar Sepintas melihat pesona tempat pemandian ini Cukup indah dikelilingi dengan pepohonan alat yang masih terjaga Dan suara pecauan burung menyiasi perjenangan kami Untuk sampai ke lokasi tempat pemandian Anda harus turun melewati anak tangga Kali Kohoin Pantak Kapal Yang biasa disebut oleh warga setempat Karena bentuk tempat pemandian ini Seperti baskom, laksasa yang dikelilingi dengan batu Sumber mata air yang bersih dan tunungkan tangan ini Kecuali Anda memang sudah terlatih berenang Bisa Anda mencobanya sebagai tempat wisata bersama keluarga Sebagai salah satu penguruh yang baru pertama kali Mengetahui di tempat ini Saya merasa senang dengan kondisi tempat ini dan alam sekitarnya Apalagi dengan air yang begitu beras Namun hanya saja Kondisi jalan masuk dari jalan raya sampai kepada tempat wisata ini Yang agak menjadi kendalanya di situ Kedepan mungkin pemerintah daerah bisa Terfokus untuk membangun jalan masuk dari tempat sampai ke tempat ini Bagaimana kita lihat bahwa dalam perjalanan tadi Akses untuk masuk ke dalam sendiri yang mungkin belum diperhatikan oleh pemerintah Nah untuk itu sebagai pengunjung atau juga wisatawan lokal Kami berharap kepada pemerintah Supaya akses masuk ke dalam ini Supaya diperhatikan dibangunlah honte-honte yang bisa menunggang Supaya ini tentunya akan memberikan dampak positif dan intang bagi pertumbuhan daerah Melirik potensi pesona pantak kapal sebelumnya sudah dipersiapkan sebagai wisata di Kabupaten Sorong Selatan Namun perana belum terkenal untuk dipromosikan sehingga perawatannya sudah tidak terurus Nampak ada beberapa fasilitas umum seperti tempat duduk Sudah terbangkalai dan mengalami kerusakan Michael Jasman, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini Saya Valentin Sepu, wakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri Dan berterima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda